Perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia berkaitan dengan penanganan dugaan kasus tersebut. Yang pertama, sebagaimana yang sudah teman-teman dengarkan tadi bahwa KPI secara tegas menyampaikan tidak memberikan toleransi sedikitpun kepada pelaku kekerasan seksual dan perlundungan dimanapun, kapanpun dan oleh siapapun. Oleh karena itu, kami dari Komisi Penyiaran Indonesia telah membentuk tim investigasi di internal untuk melakukan proses klarifikasi dan pendalaman informasi terhadap para pihak yang ditulis di surat terbuka yang ditulis oleh saudara MSA. Kami sore ini sudah memanggil 7 dari 8 orang yang terduga sebagai pelaku kekerasan seksual sebagaimana yang dituliskan oleh saudara MSA di surat terbuka yang telah kita terima semuanya. Nah, selanjutnya KPI juga tidak berhenti sampai di situ. KPI tadi malam saya telah mendampingi MSA untuk menyampaikan laporan ke polisi dan kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kepolisian khususnya Polres Metro Jakarta Pusat yang telah menerima laporan dari saudara MSA dengan baik. Sudah diproses, sudah ada tanda bukti laporan, bahkan sudah di BAP. KPI tetap akan memberikan advokasi dan pendampingan hukum. Selain itu, KPI juga memberikan pendampingan psikologi terhadap terduga korban MSA. Selain itu, Ibu Bapak sekalian perlu juga kami sampaikan di forum ini bahwa apabila nanti terbukti terjadi tindak kekerasan seksual dan perundungan terjadi di Komisi Penyiaran Indonesia, kami dari seluruh pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia sudah berkomitmen untuk memberikan tindakan tegas kepada pelaku kekerasan seksual dan perundungan. Saya kira itu, Pak Tio, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Medcom.id, a part of Media Group News.